Pilih curhat istri karyawan minimarket di Lubuklinggau karena komplotan pelaku pencuri susu, sekeluarga terancam tak makan. Tengah beredar curhat istri pegawai minimarket karena komplotan pencuri di tempat kerja suaminya membuat sekeluarga terancam tak makan. Komplotan ibu-ibu terekam CCTV mencuri di Alfamart Jalan Ayani Kelurahan Jogoboyo kecamatan Lubuklinggau utara dua kota Lubuklinggau sumsel viral di media sosial. Pencurian itu viral karena satu dari tiga pelaku memasukkan kaleng susu ke roknya. Dimana dalam rekaman CCTV, kaleng susu tampak langsung hilang setelah dimasukkan ke dalam rok. Dikutip dari info kriminal Linggau menyebutkan bahwa bagi yang kenal, omong ke tolong baleke susu yang dimalinyo, bagi yang kenal tolong kembalikan susu yang dicurinya. Dalam postingan itu juga membuat permintaan dari istri pegawai Alfamart yang menyebutkan, Tolong kak viralin kejadian di toko Alfamart Ahmad Yani Joyoboyo Lubuklinggau utara dua, kalau ado yang tahu maling susu duo ikok pediasur dan satu susu S26, hargo sikok susu 350 ribu kak je total kerugian 950 ribu, ujarnya dalam postingan. Tolong nian kak kasian laki aku ganti duit segitu, kami anak bini makan apok, sebelumnya terima kasih kak, tambahnya dalam postingan. Polisi pun langsung melakukan penyelidikan kasus komplotan ibu-ibu terekam CCTV itu. Kapolres Lubuklinggau, AKBP Indra Arya Yuda melalui kasat reskrim, AKP Hendrawan didampingi kanit Pitsus Ibda M. Dodi Rislan menyampaikan bila saat ini pihaknya masih menunggu laporan dari manajemen Alfamart. Untuk laporan resminya belum kita terima, tapi sudah kita lakukan cek lapangan dan ternyata memang benar, ungkap Dodi saat dihubungi tribun sumsel.com, Senin tanggal 13 Mei tahun 2024. Dodi mengungkapkan sudah meminta keterangan dari para pegawai Alfamart yang bertugas saat kejadian pencurian itu. Untuk total kerugiannya mencapai 950 ribu rupiah. Untuk wajah para pelakunya sangat terekam jelas, nanti laporan masuk kita lakukan tindak lanjut, tambahnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!